Selama itu, selama itu, tak ada solat dan sepertinya yang saya berada-ada di luar, itu akan pikirkan. Seseorang yang ingat berpikir, itu akan pikirkan setan, direkkan ke depan, dan akan dikati manfaat. Seseorang yang ingat berpikir, tapi, solat dan sepertinya, Allah itu tidak menyukai. Pada waktu Nabi Musa berdiawak dengan Allah, bahwa solat itu hanya untuk diri sendiri, dan itu mencegah perbuatan amat-amat. Jangan pikir, saudara, demikian mudah itu diri sendiri, dan itu akan kena terangkan diri sendiri. Yang ketika menang kuasa, saudara, kuasa demikian mudah-mudahan. Yang paling dimakai Allah itu adalah sedegah, saudara, kepada paket musikin, karena membahagiakan paket musikin. Di situ, Allah bersama perikasi. Seperti ini, saudara. Bagaimana kita itu, supaya berpikir, sedekat kita, bahkan kuasa kita itu diri ke Allah, saudara. Terus yang kedua, saudara, masalah. Di kitab-kitab pikir itu ada tiga, saudara. Di kitab-kitab pikir. Sunnah itu ada tiga. Sunnah Baurya, Miliya, Tahiru, Tahiru. Tapi di kitab-kitab lain, saudara, itu ada tiga plus satu, saudara. Satunya itu Sunnah Amniya, saudara. Sunnah Amniya, iya. Artinya keinginan Nabi yang belum sampai tercapek, tapi Nabi sudah meninggal dunia, saudara. Bagaimana, saudara, kita itu bisa menjalankan sunnah Nabi itu dengan hidup Allah, saudara. Sehingga kita semua ini bisa dirahmati Allah dan Rasulullah, saudara. Terima kasih, saudara. Terima kasih. Sholat untuk pribadi kita. Kuasa pun juga untuk pribadi kita. Bahkan pikir pun juga termasuk amalan untuk pribadi kita. Dan itu pun juga termasuk jenis rangkaian daripada ibadah. Makanya ada istilah haplum minallah, ada istilah haplum minnas. Aqimus sholat wa'atuh zakah. Lambangnya dua, ibadah itu dilambangkan. Aqimus sholat wa'atuh zakah. Dirikan sholat itu lambang haplum minallah. Wa'atuh zakah itu ibadah termasuk haplum minan. Memberikan zakat kita kepada orang-orang yang berhak. Kemudian, Kedua-duanya harus dicukupi. Makanya definisi orang sholat. Siapa sih orang sholat ini? Mengkoma bihukukillah wa hukuki ibadillah. Allah SWT. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Defisiti yang sholat. Ini orang yang sakat nyububi ha'i Allah. Dan ha'i hamba'aw. Jama'ai kenteng. Ma'ajini kenteng. Nyatu tonggoyu kenteng. Iku jenit ka um sholat. Jama'ai kenteng. Wah, sholat. Wah, luar bihat. Tahajut. Ambil tonggoyu. Gak gelem nyobo. Bawa nge tekong. Hal belum minanah. Tadi disampaikan oleh beliau. Sedekah termasuk juga. Nah, diantara dua amalan ini. Memang ada amalan yang paling baik dan paling bermanfaat. Setelah haknya Allah Ta'ala dicukupi. Ingin menikah memberikan manfaat kepada sesama manusia. Namanya annaf'ul muta'addi. Memberikan manfaat kepada orang lain. Ini termasuk amalan yang paling afdol. Bahkan jenis manusia yang paling afdol. Dicontohkan tadi di bawah sedekah. Termasuk juga zakat. Termasuk juga memberikan senyuman kepada orang. Menyapa dengan sapaan yang baik. Salaman ketika ketemu dengan orang. Kemudian. Banyak sekali. Kemudian. Untuk terkait mengenai masalah hidupnya Allah Ta'ala. Neku. Saya teringat. Dawipun. Allah. Kepada. Nabi Uzair. Nabi Uzair. Nabi Uzair. Al-Quran disebutkan Uzair. Oke. Cuma orang-orang Yahudi salah sangka dikatakan. Uzair itu anai pengiran. Oke. Om Nasrani ini kisah anai pengen. Ya. Allah pernah. Mewahyukan kepada Nabi Uzair. Hei Uzair. Iza asabaka khairun yathir. Falatandur ila sigarihi. Walakindur ila man rozakaka. Anda. Hei Uzair. Kalau diberi oleh Allah Ta'ala. Kebaikan. Walaupun kecil. Jangan pandang kecilnya kebaikan. Tapi pandanglah siapa. Yang memberikan kamu bentuk kebaikan. Allah Ta'ala. Artinya apa? Orang jangan menganggap ibadah. Jangan menganggap ibadah. Ibadah itu sekecil pun ibadah. Tapi kalau kita melirik bukan ibadahnya. Karena ini pemberian Allah Ta'ala. Itu adalah inti. Di mana Allah Ta'ala akan meridu ini. Kita. Oke. Senyum kepada orang. Kecil Pak bentuknya. Tapi kalau kita memandang. Bahwa ini adalah program ibadah dari Allah Ta'ala. Bisa mendapatkan pahala yang besar. Bisa mendapatkan ridunya Allah. Allah Ta'ala. Subhanahu Wa Ta'ala. Pernah saya sampaikan atau mungkin? Belum saya sampaikan. Allah Ta'ala Muhammad. Oke. Itta kunna. Walau bi syirki tamrah. Jauhkan dirimu dari api neraka. Selamatkan. Dirimu dari api neraka. Jaga. Di dunia ini. Tolong. Dijaga. Dengan apa? Secuil kurma. Secuil. Kurma. Assalamualaikum. Termasuk. Senyum. Menyapah dengan siapa yang baik. Eh. Kemudian uluh salam. Perjabatan ketika ketemu. Nopumaleh. Kopi. Nopumaleh Pak. Piringan. Piringan berhenti itu. Piringan. Nopumaleh Pak. Langkah dari langkah panjenengan. Nopum. Masya Allah. Niat lintasan panjenengan. Sedangkan itu. Oke. Oke. Itu kalau diniati. Kalau dihergai. Karena itu adalah yang menentukan Allah. Bisa menyebabkan diri itu. Menjadi selamat. Kalau nanti di akhir. Di akhir. Mudah-mudahan kita semuanya diri dari Allah. Dan mudah-mudahan kita diri dari Allah. Amin. Ya Allah. Alhamdulillah. Kalau kita cekapin. Insya Allah. Oke. Waktunya sudah masuk. Kita tutup dua dari. Ya Rufiq. Terima kasih. Terima kasih.